Pemirsa KPU Tanjung Jambung Barat saat ini masih menunggu pengiriman logistik surat suara yang telah dijadwalkan akan didistribusikan paling lambat akhir Desember 2023 secara serentak di seluruh daerah. Hampir keseluruhan logistik pemilu 2024 sudah diterima KPU Tanjung Jambung Barat dari KPU RI melalui pihak ketiga pengadaan logistik. Dan saat ini pihak penyelenggara hanya tinggal menunggu pendistribusian surat suara yang dijadwalkan paling lambat akan dikirim pada akhir Desember nanti. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanjung Barat Emrum mengatakan untuk kebutuhan surat suara masih menyesuaikan dengan jumlah DPT 234.583 ditambah dengan 2% jumlah DPT. Dan nantinya berdasarkan teknis penyaluran sendiri, seluruh surat suara yang telah dicetak akan dikirim secara serentak ke seluruh daerah. Mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPRD-PDRI, hingga DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Nah, kali informasi terakhir tadi harus saya terima posisi surat suara untuk Presiden ya, Presiden dan Wakil Presiden itu masih dalam perjalanan. Dan itu semua informasinya sekarang ini masih di Bakauni. Masih-masih di Bakauni. Posisi masih di jalan. Itu Pilpres ya. Kalau untuk yang caleg masih... Apa itu kalau untuk... Untuk DPRD belum. Belum ya, masih menunggu ya. Pada intinya yang Presiden dulu ya. Iya, intinya masih belum. Kalau untuk DPR, Podisi DPR-DPRD masih... Mungkin kalau untuk yang caleg itu... Akhir bulan atau awal tahun dipastikan? Kalau kita lihat situasi. Kalau dari jadwal yang tersampaikan kita, jadwal cetak, itu 3-1 sama dengan 2. Lebih lanjut, Rum menambahkan, nantinya setelah surat suara lengkap diterima KPU Tanjaparat dan dipastikan akan langsung melakukan proses pelipatan sekaligus sortir surat suara guna memastikan logistik tersebut lengkap dan tidak ada yang rusak. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.